wuhh ini kayaknya ada yang nggak kuat nanjak ya Oh iya nih guys mobilnya diganjal nih ngeri 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 kita udah mulai memasukin rute-rute rawat reblong ya Nah ini Kang Din nggak kelihatan ya mudah-mudahan beliau masih kerja di sini ya Oke guys Bismillahirrahmanirrahim karena disini kita mulai melintasi ya rute-rute yang memang sering terjadi rawan rem dong hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih jam setengah 11 habis istirahat makan ya di warung Padang pasar suka makmur saya coba ingin melihat ya kondisi terkini ya di rute puncak 2 sampai ke tanjakan 2000 Bismillahirrahmanirrahim Oke guys sebelum kita sampai ke tanjakan 2000 apa kabar kalian semua doa saya mudah-mudahan kabar kalian semua baik-baik saja ini saya coba untuk ngeliput ya memberikan informasi ke teman semua bisa mulai start dari arah pasar suka makmur nah ini dibawah nanti kita melintasi MPM Song Sabim Bogor dimana saya pernah buat konten disini ya untuk kita disuguhkan dengan pemandangan Gunung Hanjawong nanti ya teman-teman yang belum hampir silahkan hampir ya ke MPM Song Sabim Bogor ini sekarang tampilan barunya di jembatannya ada Gapura ya kayaknya sih kalau kalian sudah lihat Gapura 17 Agustus kemarin ya Oke kita mulai Gaskin ya dari jembatan besi pertama menuju ke rute ke puncak 2 Oke guys kita Gaskin Oke guys seperti biasa ya kalau dari arah jembatan MPM Song Sabim ini kita disuguhkan dengan corcoran di sebelah kiri dimana rute yang saat ini sedang kita lintasin yang coranya corcoranya mandek sementara di kanan nih corcoranya yang udah mulus 100% selesai Oke dari sini kita mengarah ya ke arah rute puncak 2 dan tanjakan 2000 kanan kanan yang movin selamat menikmati 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 pertigaan jok-jokan gunung batu ya kalau kalian mau jalan-jalan ke wisata rute puncak 2 ini kendaraan kalian harus safety ya terutama di cek rem kampas ganda Wow, ngaca di sini guys Mudah-mudahan tidak meluang sampai ke atas ya Oke, sorry bang, nyali bang Mudah-mudahan Tidak terjadi sesuatu hal Di rute puncak 2 ini guys Karena di sini banyak banget tanjakan ekstrim Makanya kadang-kadang saya menyarankan teman-teman ya Yang mau berwisata ke arah rute puncak 2 Cek dulu kendaraan kalian ya, motor maupun mobil Karena saya sering banget menemukan remblong ya Karena kurang kewaspadaan si pemilik motor ya Ini rute ini mengbeda nih Saya menyebutnya Rote Go Pro Rute Go Pro Oke bang, nyali bang Oke, ini kita melintas ya Di cor-coran Oke guys, sampai di sini Kita melintasi Jalan Hot Mic Jalan Hot Mic Mulus guys Kecuali di itu doang ya Ditanyakan 2000 Kurang tahu udah dibenarin apa belum gitu Kalau kemarin masih agak rusak dikit jalannya Selebihnya udah bagus semua Oh, lihat ya Tempat-tempat kuliner Ramai dikunjungin wisatawan Malum guys, suasana libur panjang Wih, enak banget Narik gas ya Apalagi moncing senyumnya tua Aduh, pokoknya Sedap Oke guys Kita gas tipis-tipis aja ya Sorry bang Dulan bang Lihat ya Cakep banget sekarang Rote Pucat 2 nih Tapi ya itu Di atas nanti Luar biasa ya Banyak banget Tanjakan yang cukup lumayan Menguras emosi Buat si pengendara Nah, ini di depan Ada temen kita Namanya Bang HS Kayaknya saya gak mampir ya Kita langsung gaskan aja lah Nah, ini bengkel beliau ya Tuh, beliau lagi Tuh, kenapa ya Benarin apa itu Oke, kita gaskan aja lah Sorry bang HS Saya gak mampir Saya mau langsung ke Tanjakan 2000 ya Ingin lihat Seperti apakah Wow, mulai ramai ya Yang turun ya Mungkin Ini ya Dari pengalihan jalan Rote Pucat 1 bisa One way terjadi ya Jadi dioper lewat sini nih Oke Kita pelan-pelan ya Oh, ramai banget guys Inti utama saya Mau ke rute Pucat 2 Yaitu saya pingin Konten di Tanjakan 2000 guys Nah, ini nanti kita Melintasi Rumah makan Kasunda Dimana disini Saya punya temen Namanya Kang Din ya Beliau Selaku Juru parkir Ini kita udah mulai Memasukin rute-rute Rawan Reblong ya Nah, ini Kang Din Gak kelihatan ya Mudah-mudahan Beliau masih Kerja disini ya Oke guys Bismillahirrahmanirrahim Karena disini Kita mulai Melintasi ya Rute-rute yang Memang Sering terjadi Rawan Reblong Amit-amit lah Oke, saya coba untuk Nyalip ini ya Bang, sorry bang Nyalip bang Oke guys Kita gaskin Kita mulai disungguh Kita mulai disungguhkan Dengan rute-rute nanjak Ini kalau di Rute Pucat 2 ya Menancak Dan berkelok Harapan saya Mudah-mudahan Di ujung Tidak terjadi Penumpukan kendaraan ya Oke bang Sorry bang Kita nyari bang Luar biasa Menikung dan menanjak Untung jalannya udah Cakep ya Cakep ya Kebayang Waktu Satu tahun yang lalu Amit-amit dah Pokoknya Ini Kayaknya ada yang Gak kuat nanjak ya Oh iya nih guys Mobilnya diganjal nih Oh ngeri 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 Itu contoh Kecil aja ya Ditanjakan 2000 Eh ditanjakan Rute Pucat 2 ini ya Kayaknya kalau ngeliat Mobil mewah ya Mungkin apakah Jokinya kurang jago ya Ngeri Nah ini ya Yang mencari rumah makan Kas Betawi ya Ibu liat di sebelah kanan Ramai di Kunjungi pengunjung ya Ya ini kita Menekat ya Ke Arah Tanjakan 2000 Kalau diliat Lancar jaya ya Biasanya dulu disini Macet sampai disini ya Terlihat lenggang guys Aman-aman aja Sejauh ini ya Oke guys Biasanya mobil antrian Disini ya Untuk Menanjak Ditanjakan 2000 Saya coba berhenti dulu ya Di Warung Bukesi Nah kebetulan Saya juga udah lama ya Nggak berhenti disini Kalau dilihat Aman-aman aja guys Oke sih Halo Halo Biasa Alhamdulillah Sehat Nggak Kemarin Udah Di puncak Iya Tapi Kayaknya Kalau dilihat Lenggang ya Jangan lupa Tidak Sampai Tidak Sehat Sampai Tidak 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 Tidak